Buat hobi atau buatin ini? Ya, sekedar hobi, tapi membawa hoki Oh, mantap! Nama saya Mas Hadi Ya, sebagai wira swasta Ya, saya ini peternak ayam-ayam hias Buat hobi atau buatin ini? Ya, sekedar hobi, tapi membawa hoki Oh, mantap! Ini Mas Hadi ya? Bawa hoki Mas Hadi, yang di kota Jember ya Mas Aswin? Ya, oke Ini kali pertama ya, pelan, kita duet Sebetulnya beberapa kali kita duet sama Om Aswin Dan ini baru perjalanan, kita ke Jember, diajak jalan-jalan Ke kota Karnaval dan kota Tembakau Nah, ini betulan ada sahabat kita yang di sini Mas Hadi, spesial banget ini Nah, ini pengusaha, tapi juga masih hobi Apa ini? Ayam hias Ayam hias Tadi sempat lihat, tidak cuma ayam hias Ada burung Ya, ada burung juga Apa saja ini Mas Hadi, yang di beliara Ya, nomor satu penunjangnya Ayam hias golden itu Golden peason Golden peason, yang harganya jutaan itu Ayam susah umat Ayam hoki Ayam hoki Ayam hoki Ayam hoki Yang paling menarik, paling hoki Dan paling Kalau kita punya grafik, kan ya Ayam golden peason itu Jenis ayam yang paling banyak Merubah ekonomi Umat Pemilik Oh, pemilik Luar biasa Makanya disebut sejuta umat, ya Mengentaskan sejuta umat Terus apa lagi, Mas Hadi Ya, ayam hutan Ayam hutan Hijau Ya, hijau Oh, di sini juga banyak ayam hutan, ya Ya, lumayan Terus, apa lagi Ayam poni Ayam poni Ya, ini ya Ponik ini, ya Ikar panjang, ya Ikar panjang Terus, ini Serama 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 Terus, ini Petina Pony Oh, petina Pony Itu poni Terus, yang di sini ada Murei Ya, ada Murei Ada Murei Ini jatuhnya Bisnis atau hobi, Mas? Sebenarnya, awal mulanya hobi Tapi Terkembang dia Akhirnya jadi hobi Oh Jadi hobi Untung berarti ya Ya, Alhamdulillah Sebelumnya Apa Aktifitas atau Apa yang akhirnya bahasanya? Rotinitas Dan kegiatan Mas Adi itu Ngopo Saya Pengusaha tadi lho Ya bukanlah Sang salon Yang punya Salon Salon Pengusaha itu? Oh iya kan pengusaha Salon Salon Potong rambut Rias manten Oh Ada Rias manten juga Anda mau manten lagi? Boleh Boleh Semangat Rias manten Refunding Di Kota Jember juga Ya Tapi masih jalan ya Mas? Ya Alhamdulillah Ya Kadang jalan Kadang tidak Tapi Alhamdulillah Saya kan ada bisnis Kayak gini Jadi Yang mendukung Perekonomian Oke Awalnya juga Dari Hobi gitu Terus Anu mas Kan tadi ada Bisnis manten tuh Apa Dekor manten Itu sepi Ya Ada Ada Takutnya memang Sudah mulai banyak Yang gak nikah Yang gak nikah Beda lagi itu Penurunan Grafik Pernikahan Oh gitu Gak patirkan ini saya Khawatiran Jadi kita nanti Generasinya Enteh Jadi kita harus Menggalakkan Perkahwinan Oke Biar bisnisnya Makin lancar Tapi Di sela-sela Bisnis utama Itu Kendu ya Bisa dikira kendu Masih terdukung Oleh hobi ini Luar biasa Itu Kang Eswin Hobi yang Menghasilkan Disini tuh Kotanya artis Juga Ada Dewi Bersik Oh Dewi Bersik Dari sini ya Terus Mas Anang Anang Hermansa Artinya sebenarnya Jember itu memiliki Potensi besar Dalam bidang Apapun Skala Internasional Internasional Juga Mas Adi Ini juga Saya pikir Apa ya Potensi-potensi Besar yang bisa Muncul Dari Jember Sayangnya Tadi itu Teman-teman Apa ya Potensi-potensi Besar dari daerah itu Sebenarnya kan Kadang-kadang Hanya butuh kesempatan Hanya butuh kesempatan Karena Hari ini tuh kan Nano Mas Adi Hari ini tuh kan Wisata udah banyak Dan di Jember juga Sudah mulai menggeliat tuh Oh Mas Adi udah Ternak kayak gini tuh Sudah berapa lama Ya sebelum Corona itu Sebelum Mulai dari Corona itu Mulai dari Corona Tapi Mas Adi ngikutin Ayam udah lama loh ya Kalau burung lama Oh ternak burung Yang udah lama Ini juga ganteng Luar biasa juga Nek Sesi Amitub Meteor Garden Oh iya Dengan itu kayak Ujli Aku neng apa Aku neng apa Meteor apa Meteor Jatuh Amir Oke Dari Pembicaraan Dari Mengikuti Ini Apa Ayam ya Ayam oleh ini Udah merasakan Efek Ini ya Ya Sangat sekali Sangat sekali ya Enak Enak Setelah tahu nih Prospek Atau potensi Bisnis ayam Bias Hobi Sekali Hobi Seperti ini Kedepannya Masih mau nambah lagi Atau cukup Ini aja Insya Allah Mau nambah Wah Ini Keren Kang Pawiro ini Spesialis tegukur Iya Spesialis tegukur Warna Mutasi Iya hias lah Aku Di merpati hias Semua jenis merpati hias Sama Merpati endemiknya Indonesia Merpati Indonesia Merpati-merpati lokal Yang didomestikasi oleh Masyarakat Nusantara Ini salah satunya Saya sekitar 15 tahun yang lalu Kalau gak salah itu Saya pernah melakukan riset Di Jember juga Jadi saya menulis Artikel Di www.pawirobotfarm.com Itu Hasil dari riset disini Saya nginep di Jember Seminggu Tapi Dulu belum kenal Mas Hati Jadi nginepnya masih Bindah-bindah Di tempat Semalam itu Kita nginep di Rumahnya Mas Hati Kita nginep Dan Baru dateng Kita langsung Di Sambut Dan akhirnya Saya bangunnya kesiangan Karena kelar 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 Akhirnya sekarang kesiangan Mas Hati Kalau Nyenengan nanti Butuh Burung-burung yang kecil Burung besar juga ada lah Masa burung kecil Kalau burung-burung besar Burung-burung besar Yang gak sebesar burung-burung Entah ada Tapi burung-burung juga besar Ini burung-burung Ocehan Burung Ocehan Burung-burung anggungan Burung merpati Hias Misalnya ada wisata-wisata yang mau ini Aku dijamin Mas Adi Ini kan Nyenengan berdiri Atau Farm Farm ini namanya apa Mas Adi Belum ada namanya Belum Kita kasih nama aja yuk Apa Punya ide gak Tomingse Farm Aduh Mas Adi Mas Adi Mas Adi Rasta Farm Rasta Kenapa harus Rasta Kan kota Tembaku Rasta Ini ada musiknya Ini kena monastase Gak kita ini Ada musik Dan ditin Ini Ini Ajatan nganten Udah mulai Ini kayaknya Mas Adi Ini kita mau ngiklin Habis ini Mas Adi Berarti Ini Hadi Farm Mas Adi Mas Adi apa Hadi Farm Mas Adi Farm Hadi Farm aja Mas Adi Farm Mas Adi Farm ini Sudah Sejak tahun Berapa tadi Corona ya Corona Ya Menjelang Corona Apakah ganti-ganti koleksi Atau sudah dari awan Seperti ini Mas Adi Ya Mas Pemula Barusan keluar lagi mas Oh itu Nah nanti Kalau perlu burung Kasih Buat umbaran Biasanya kan teman-teman Di Peternak Satwa apa Pisan-pisan ayam ini kan Atasnya ada Satwa atas Ada satwa bawah Kalau satwa bawah kan Ayam Atasnya nanti ada burung Kayak tempatnya Mas Aswin kan Tak lepasin burung Sini boleh tak lepasin burung Teguk burung Ada Ada sendiri Datang kesini Burung itu Burung Perkutut Oh perkututut Datang sendiri Datang sendiri Karena secara Reflek Hewan-hewan Seperti itu Akan datang Ketempat yang Menurut mereka Nyaman Artinya Disini nyaman Jadi kalau tempat Itu gak nyaman Hewan-hewan Liar itu Gak mungkin datang Termasuk kita ya Kita juga nyaman Disini Kita datang disini Nyaman Makanya Karena memang Apa ya Orang bayi itu Selalu memancarkan Energi positif Yang menarik Makhluk hidup Untuk mendekatkan Nah Betul Memang Masa dunia Luar biasa Kita Boleh Motor-motor ini Boleh Kita mau Lihat-lihat Siap Ya Siap Ya Serama yang Siap Serama terbagi Dua Ada yakin Din Ada yang Siap Itu jenis Siap Tapi kalau Lebah Ada kelasnya Sendiri Mas Kurang tahu Ini Cantik Ini Panjang Ini Ini Onagadowi Atau Ponik 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 Dengan Panjang Ekor Berapa Berapa Panjang Ya Insyaallah Berapa Itu Ini Satu Setengah Satu Setengah Kita Sepet Ngeliput Di mana Kontes Kemarin Ada Ayam Ekor Panjang Juga Kita Kebetulan Di Jember Nanti Kita Juga Akan Belajar Ketemu Di Kontes Kemarin Tentang Ayam Ekor Panjang Ini Cara Merawatnya Mas Hadi Ini Sama Persis Sama Kayak Saya Ngerawat Jadi Ayam Ekor Panjang Itu Ketika Kita Umbar Ekor Yang putus Ini Tinggal Kita Ternak Kita Taruh Di Aviary Kita Kawinkan Jadi Akhirnya Kita Sulit Untuk Mendapatkan Kualitas Terbaik Bukan Untuk Show Memang Khusus Kita Mendapatkan Hasil Produksi Bagus Karena Kita Ternak Berbeda Sika Apa Namanya Untuk Show Jadi Cara Peliharanya Itu Digantung Terus Ditenggerin Gitu Awalnya Juga Rimpun Bagus Broder Ini Gak Masalah Secara Alami Mereka Sebenarnya Seperti Ini Teman-teman Komunitas Saja Yang Saking Mengagumi Dan Saking Menghargai Ekor Itu Sampai Dirawat Sedemikian Rupa Jadi Sebenarnya Memang Secara Alami Begini Jadi Ini Bukan Berarti Yang Kontes Bagus Bagus Tetapi Ini Bagus Juga Secara Kualitas Bagus Tapi Ini Di Tujuan Untuk Breding Tapi Dari Gen Ini Memang Sudah Dari Remaja Berapa Panjang Enggak Apa Itu Memang Sudah Panjang Kadang Ada Kayak Gini Kalau Gini Agak Bagus Ya Gak Bisa Memanjang Oh Nah Ini Berarti Kualitas Ini Bagus Secara Genetik Di Atas Rata Rata Kalau Memang Mau Disokan Ini Bisa Dira Ternan Ada Cuan Ini Pembawa Pogi Ini Golden Pisan Ini Sudah Produksi Terakhir 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 Berapa Ini InsyaAllah Hampir 20 Terakhir Keren Banget Karena Golden Pisan Itu Teman Teman Dia Itu Hewan Hutan Tidak Mudah Cocok Di Tempat Tertentu Jadi Kalau Misalnya Dia Cocok Dengan Cuacanya Bahkan Orangnya Ngendoke Gampang Jadi Semua Orang Bisa Menangkarkan Hewan Seperti Ini Banyak Orang Testimoninya Gampang 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 Ada Juga Yang Bingung Sebenarnya Banyak Sekali Karena Memang Hewan Seperti Ini Cocok Terutama Tangan Tangan Ada Istilah Itu Tangan Tingin Jadi Kalau Tangannya Tingin Jadi Mas Adi Ini Tingin Tingin Ini Kelas Perawat Yang Kisalan Jadi Biasa Merawat Tangan Ada Kas Kisah 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 Ayam Butan Hijau Nah Silang Ini Oh Iya Gini Ayam Butan Hijau Sedang Disilang Silangkan Dengan Ayam Ayam Poni Ayam Babiku Oh Itu Anaknya Oh Ini Anak Begisar Dari Apa Begisar Dari Ayam Poni Dengan Ayam Butan Oh Pantes Anik Jatuhnya Begisar Begisar Kapan hari Ada Begisar Laki-lakinya Yang Elangan Sama Ekor Panjang Tampil Rawis Keren Sekarang Dimana Oh Mas Kira Laku Ada Yang Laku Ada Yang Belum Proses Untuk Ayam 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 Kampung Atau Bahkan Ayam Kate Ayam Domestik Semua Ada Masalah Yang Penting Jantannya Harus Ayam Hutan Hutan Begisar Begisar Itu Memiliki Nilai Nilai Ekonomi Yang Cukup Tinggi Lumayan Karena Dia Kontes Ya Kalau Juara Kadang-kadang Dapat Mobil Barang Nah Itu Bener Lembah Lembah Bisar Itu Serem Dan Kebetulan Ayam Hutan Hidjau Sumber Dari Begisar Ayam Hutan Hidjau Itu Adanya Di Pulau Jawa Ya Di Lombok Bali Ada Berarti Bali Bali Ada Tapi Intinya Adanya Di Indonesia Di Luar Ini Sistem Perkahwinan Yang Apa Senengnya Natural Ya Kan Ada Alami Alami Ada Yang Dikawinkan Sontik Itu Ya Ada Sistem Alami Tapi Ini Enak Ini Satu Jantan Tiga Betina Tapi Kurang Satu Karena Sudah Nyampat Siapa Yang Mau Jadi Betina Masuk Ini Seru Banget Ngobrol Sama Mas Mas Masih Banyak Koleksi Lain Masih Ada Burung Juga Disana Gak Bisa Kita Explore Ini Kita Ada Waktu Kita Harus Ke Jember Minisuh Jadi Mungkin Next time Kita Akan Kesini Lagi Kita Akan Ngambil Yang Urai Dan Lain Sebagainya Karena Mas Hadi Masih Banyak Koleksi Hewannya Dan Akan Nambah Terus Kita Sete Jember Hampir Sini Nanti Kalau Kita Rencanakan Saya Gak Janji Tapi Nanti Ada Burung Sete Dari Tempat Semoga Semoga Nanti Bisa Soan Lagi Sini Mas Jati Ada Kata Kata Tentang Pemain Baru Pengopi Baru Atau Mungkin Makan Pengopi Lama Pesan Atau Apa Namanya Yang penting Tetap Semangat Mantap Karena Semangat Itulah Sumber Energi Terbesar Manusia Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hobi Salam Lestari Tetap Semangat Dan Salam Waku Terima kasih